bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalamu wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa sahbihi wa man wala hama ba'ad kita lanjutkan bacaan terhadap syarah mandumah usul fikhi wa kuwa'idih halaman 313 perhatikan baik-baik bagian bawah itu pantun yang ke-81 akan kita masukin qala'al mu'alifu ashabahullah kita lanjutkan pantun yang ke-81 ini berkaitan masalah apa kemarin masalah tahlil tahlil itu seorang lelaki menikahi seorang wanita agar wanita tersebut nanti menjadi halal nam dinikahi oleh mantan suami semarin ya nah sekarang bagaimana kalau seandainya orangnya gak tahu akadnya rusak atau tidak kan niatnya mau tahlil tapi yang dinikahi gak tahu keluarganya gak tahu mereka menghukum setelah dohir ternakan dohirnya nikah ya nikah ternyata apa dibalik pernikahan tersebut niatnya apa tahlil itu loh niat ini kan gak diketahui niatnya dalam hati dohirnya kan mau gitu loh bagaimana sekarang akan tetapi barang siapa yang dia tidak tahu tujuan dan keinginan pelakunya maka dari satu sisi akadnya tidak rusak karena dihukum setelah dohir al-hukmu al-ad-dohir menghukum itu setelah dohir kok ada yang penting ini ya al-hukmu al-ad-dohir dohirnya dia sama siapa temannya kalau dia berteman sama pembegal penjudi perampok suatu ketika walaupun dia sunni salafi terkena imbasnya dituduh dia pencuri juga perampok juga itu gak ada salahnya karena dohirnya dia menampakkan berteman sama penjahat faham belum jadi al-hukmu al-ad-dohir itu penting sekali kaedahnya perkara bawatinul umur perkara-perkara yang gak nampak itu amruha ilallah azza wa jal perkaranya apa kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala contohnya dia sunni salafi tapi limbrungnya bertemannya sama orang-orang gizbin misalkan sama ashab al-jam'iyyad wal mu'assasat misalkan sama ashab al-tilfaz misalkan nah nanti orang anak gak ikut-ikutan kok anak cuman datang aja anak cuman duduk aja nah perbuatan dia duduk-duduk dengan mereka ini menjadikan apa muncullah ponis dari dohir yang nampak tersebut kalau antum tidak bersama mereka tampakkan dohirnya itu antum bersama al-sunnah itu loh kalau gak usul nisanafi ya sama ahl sunnah mana itu bukan sama jizbiun jadi orang ketika menghukumkan dohir itu gak salah dia salah atau tidak gak salah karena perkara batinnya urusan siapa Allah subhanahu wa ta'ala kita lihat kata beliau ini pengecualian yang bagus yakni maksudnya barang siapa yang tidak mengetahui niat pelakunya pelaku yang menikah dari itu fal abdu fi janimhi sahihun maka akad nikahnya di suatu sisi benar paham ya sahih akad nikahnya sisi yang mana dohirnya maksudnya sisi dohirnya benar ya sahih dan juga tidak ada nah barangallahu fikum kritikan gak ada juga disitu faktor yang batalkan karena setelah dohirnya li'an hu lai salahu illa dohir karena kan tidak ada bagi dia untuk menghukumi dia kecuali dohirnya saja kecuali apa dohirnya saja nah barangallahu fikum seperti itu fa'idha ja'i insanun itazumat imra'atan mutallokatan salasan kalau seandainya ya apa kata beliau apabila ada orang menikahi seorang wanita yang sudah cerai tiga tolak ba'in namanya ya cerai tiga ini namanya tolak ba'in nah ternyata yang menikahkan dia yang menikahkan dengan laki-laki tersebut adalah apa? bapaknya dalam keadaan bapaknya gak tahu dalam keadaan dia gak tahu kalau tujuan nah barangallahu fikum pernikahan tersebut adalah tahlil gak tahu dia dinikahkan sama bapaknya nah barangallahu fikum bapaknya menikahkan dengan laki-laki tersebut padahal gak tahu kalau tujuannya adalah tahlil wa nikah fi hak tiha sahih pernikahan ini pada hak wanita tersebut benar karena wanitanya gak tahu nah barangallahu fikum kita lihat disini kita lihat disini barangallahu fikum kata beliau pernikahannya itu kalau untuk mengenai perempuan sahih karena perempuan gak tahu apa-apa bapaknya ini yang nah barangallahu fikum menikahkan perempuan tadi itu walau matahadal muhallil kalau ternyata muhallil ini yang selalaki yang menikahi wanita tadi itu meninggal dunia na'am barangallahu fikum wa warasadhu zawdatuhu wa'tadatilahu maka nanti istrinya tetap mendapatkan warisan dan istrinya juga tetap apa melakukan masa iddah faham ya karena posisinya untuk pernikahannya serabda akhirnya sah hanya saja apa dia gak tahu karena bapaknya yang menikahkannya faham belum serabda akhirnya dia dikatakan sah tidak batal pernikahannya kalau muhallil ini yang laki-laki menikah ini meninggal dunia maka perempuan tadi berhak mendapatkan warisannya dan juga berhak untuk apa untuk melakukan iddah na'am lianan nikah fihak niha dikarenakan pernikahan tersebut pada hak wanita tersebut hai sukanat jahilah na'am yaitu tajkalah perempuan tersebut tidak tahu apa-apa sahihun sahihun karena ketika dinekahkan mau mau tapi gak tahu tujuannya apa pernikahannya perempuannya gak tahu itu loh yang nikahkan bapaknya gak tahu ternyata apa ada di balik itu semuanya tahlil dari itu bisnis karena sekarang muslim corona ini sulit cari uang ya nah jadi na'am barakallahu fikum biar dapat mahar orang tuanya kan kadang juga menikmati sebagian mereka yang tidak paham agama maksudnya ya akhirnya dinikahkan putrinya dengan apa dengan orang jutawan orang kaya gitu ya tapi tujuannya tahlil itu loh tujuannya tahlil itu yang berbahaya na'am kalau seandainya lelaki yang menikahi dia ini wanita tersebut menceraikannya dan dia tetap dalam posisi gak tahu kalau ternyata pernikahan itu tahlil paham ya kalau muhallil lelaki yang menikahi wanita tersebut menceraikan wanita tadi dalam keadaan wanita tetap posisinya gak tahu kalau ternyata tujuannya tahlil tetap halal untuk apa suami yang pertama kembali ke suami pertama tetap halal karena pernikahannya dohidnya sah faham maksudnya ya dohidnya sah nah jadi untuk masalah mansua dan mantri dari itu penuh di direnungi diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru mansua apa mantan suami mantri apa mantri mantan istri kita lihat sini seperti itu pula kalau seandainya ada orang menjual senjata ke orang lain ternyata apa si pembeli tersebut udah ada keinginan senjata tersebut ingin digunakan untuk membunuh orang yang diharamkan darahnya maksudnya orang yang haram darahnya tanpa ada sebab itu udah ada niatan ada keinginan seperti itu tapi kan penjualnya gak tau si A penjual senjata si B pembelinya si C ini paham ya korban yang akan dibunuh oleh si B si B ngomong si A antum punya senjata apa di rumah pistol ada AK ada murte juga punya basoka ada stocknya banyak misalkan paham ya langsung si B datang ke si A padahal si B ini tujuannya apa mau membeli senjata atau bunuh untuk menghabisi si C tadi menghabisi si C si A kan gak tau apa-apa tak borong semua basokannya kata-kata si B tadi itu diborong lah sama si B paham ya begitu dibeli sampai rumah basokannya langsung dikerahkan langsung dibunyikan dilontarkan ke si C rumahnya hancur semuanya paham ya dosa gak yang si A gak dosa karena gak tau apa-apa si A dia penjual aja kan hukum asal penjual gak nanya-nanya kan paham ya penjualan misalkan ada yang beli itu asli gak penuh nanya untuk apa Pak uangnya dari mana Pak untuk beli ini Pak gak perlu nanya gitu layani aja sebagaimana layaknya jual beli paham belum antarulah jualan awat silot jualan telur jualan es cendol es dawat misalkan ada orang beli gak perlu nanya ini es cendolnya itu apa Pak gak perlu nanya kayak gitu dia beli kasihnya diperkalapian untuk mau ludan acara lain itu ursah mereka itu loh paham ya yang jelas kita hanya transaksi jual beli hukum asalnya gak perlu nanya-nanya na'am ini juga sama kasusnya na'am barakallahu fikum pembeli ini ternyata apa ingin digunakan senjata tadi untuk membunuh orang yang darahnya diharamkan maka akadnya berdasarkan hak mustari orang yang beli tadi karena tujuan dan niatan yang jelek tadi itu haram dan batil transaksinya tapi untuk masalah hak penjualnya karena penjualnya dohirnya hanya menampakkan pembeli menampakkan membeli akan tapi hak bagi penjual yang dia gak tau apa-apa halalun masahihun uangnya halal dan sahih penjualnya gak tau apa-apa kan tahunya dia menjual senjata itu aja kan nah barakallahu fikum seperti itu ikhwan fiddhin az dan wazakum 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 seperti itu pula dikatakan fiman tahayyala ala rima faham maksudnya jadi ketika posisinya orangnya penjualnya gak tau apa-apa ternyata pembelinya sudah ada niatan jahat niatan jelek itu nanti apa jual belinya sah kalau dininjot dinjot dari satu sisi satu sisi sisi pertama sahnya itu dinisbahkan kepada penjualnya karena intinya kan hijab kobol ya ngasihkan barang uang terima selesai tapi kalau dari sisi pembelinya batil karena niat dan tujuannya dia adalah apa adalah untuk perkara yang haram tadi itu mahum shala ya naam seperti itu pula dikatakan juga orang yang membuat tipu muslihat atau berhilah berhilah terhadap perkara riba atau harta riba dia ingin harta riba itu tapi dengan cara apa hilah membuat semacam tipu muslihat orang gak tau caranya halus mainnya halus naam wa sahibuh dan temannya yang dia itu bermuamalah dengan orang tadi itu gak tau kalau dia itu pengennya apa riba tadi itu maka menjadilah itu harta tersebut adalah haram atau perbuatan tersebut adalah haram padahal orang yang membuat hilah tadi itu naam tapi gak haram bagi orang yang gak tau intinya bagi yang gak tau gak haram naam dan halal ada pun bagi yang tau tadi bagaimana bang haram dan tidak halal dan bahkan tidak dianggap sah faham maksudnya ya ini penting sekali naam barakallahu fikum ini kan bukan bunga riba ini kan cuman hadiah katanya dinamakan hadiah tapi dilihat transaksinya riba itu loh sama aja tuh gak kadang kan nama diubah nama diubah dengan bunga dengan riba dengan apa dengan hadiah dengan keuntungan uang tanda terima kasih atau yang semisalnya kalau itu termasuk naam barakallahu fikum ternyata ritual dibalik itu ternyata setelah telusur ini baik riba walaupun namanya berbeda-beda karena apa naam barakallahu fikum al ibrah bilhaqa'i karena jadikan patokan itu hakikatnya kata beliau oleh karena ini kita katakan bahwasannya pengecualian ini harus dan bahwasannya barang siapa yang tidak mengetahui tujuan pelakunya maka dari satu sisi akat tersebut tidak rusak karena orang menghukum serapa dohirnya faham maksudnya nah walaupun secara tidak langsung sisi yang dia tahu tadi itu rusak kalau dia tahu tapi kalau bagi yang tidak tahu dia tidak rusak daliluhu kawlin nabi s.a.w. dalilnya adalah sabda rasulullah s.a.w. sesungguhnya aku menghukumi suatu perkara sesuai dengan apa yang aku dengar maksudnya dohirnya gitu loh dohirnya apa dia dohirnya menampakkan apa jadi orang ketika menghukumi dohir itu tidak keliru kalau dia menampakkan dohir yang lain dohir yang lain itu lah menjadikan hukum nanti untuk apa untuk yang berikutnya contohnya gini ada orang punya dua dohir dia dohirnya dia ahli sunnah sunnah salafi tapi temannya itu perampok pembegal pemabuk peminum misalkan suatu ketika ada orang yang fonis ini orang berjenggot berjubah pakai sorban lagi tapi kok setiap hari kerjanya di bandar atau korban misalkan oh setiap hari kerjanya merampok membegal padahal dia gak merampok membegal cuma teman duduknya itu loh orang yang memfonis tadi itu gak keliru karena si sunnah salafi ini tadi nah dia menampakkan dohir yang lain itu dohirnya itu dohirnya mah bersama mereka kalau dia gak mau diponis tampakkan dohir yang baru bersama orang-orang yang baik orang-orang yang tidak merampok misalkan karena menghukum salafi dohir itu gak ada salahnya karena perkara batinnya urusannya dengan siapa Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuatu dan apa saja yang manusia itu gak mendengarnya gak dibebankan untuk mencari-cari dan kita masih memberikan suatu alasan dengan alasan yang lain alasan yang lainnya ini panjang gak ya kita baca aja ya dan kita masih memberikan alasan yang lain ini bagus sekali pantun nomor 82 ini juga bagus kenapa kok dia tidak di namhukumi kenapa kok dia sah-sah-sah di transaksinya bagi orang yang tidak tahu tadi itu dikarenakan dia tidak tahu apa yang disembunyikan rahasiakan namanya rahasia kan banyak orang yang gak tahu kecuali rahasia umum kalau rahasia umum orang tahu kan rahasia umum rahasia umum itu menunjukkan rahasia itu umum orang tidak tahu karena rahasia bagaimana kemarin bang tidak boleh lebih dari dua orang rahasia kan cuma dua orang aslinya anak kabari ke antum jangan kasih tahu sifulannya ya dua orang saja aslinya rahasia itu ternyata dia ngabarkan orang lain dengan lapat yang sama anak tadi dikasih tahu si A seperti ini antum jangan ngabarkan si C ya iya siap si C ngomong juga si D tak kabari sesuatu rahasia dari si apa dari si B tapi jangan ngomong sama si E ya iya kata D siapa D ngomong juga sama si E si E ada rahasia ini udah berapa orang ini udah banyak sekali karena lebih dari dua orang rahasia dua orang saja nanti habis duhur nanti ketika sebelum duhur ketika waktu tidur itu kita ke belakang ya misalkan dua orang saja kalau tiga orang terbongkar maaf ya terbongkar walaupun cepat atau lambat terbongkar tapi kalau dua orang itu sulit dilacak rahasia dua orang itu karena dua orang saja sulit atau enggak sulit kalau dua orang tapi udah lebih dari dua orang itu biasanya terus berkemana-mana tak kabar tapi jangan kasih tahu yang lainnya ya iya katanya ngomong lagi sana ngomong lahatnya sama juga akhirnya diteliti sudah dua puluh orang sudah rahasia umum ujung-ujungnya na'am kita lihat disini maka diperlakukan hukum diperlakukan dianggaplah transaksi akad tersebut sesuai dengan yang nampak maksudnya kan dua orang ini dua orang yang satunya dia tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh enam yang keduanya kan dua orang yang pertama dia tidak mengetahui apa yang disembunyikan oleh yang pertama tadi maksudnya orang yang pertama pelakunya dalam keadaan enam orang yang pihak kedua ini tidak tahu apa yang disembunyikan oleh pihak pertama berupa tahanyul hilah di pemuslihat yang mana niat tersebut bisa membatalkan apa transaksi pamulom jadi ada dua pihak pihak pertama pihak kedua pihak pertama ini niatnya tujuannya adalah membuat hilah pihak kedua tidak tahu apa-apa bagi pihak pertama rusak sudah karena niatannya dahulu merusak kan nah pihak kedua tetap sah karena dia menghukum salah dohirnya na'am artinya ya'ni diperlakukan akad tersebut transaksi tersebut sesuai dengan dohirnya karena dohirnya bagaimana dohirnya dohir akadnya sahih atau tidak sahih disini karena apa karena menampakkan dohirnya seperti itu walaupun batinnya lain lagi urusannya kita lihat penting ini perhatikan contohnya ada orang lelaki melamar seorang wanita paham bang ada seorang lelaki melamar seorang wanita setelah melamar kemudian dia menikahi wanita tersebut sempurnalah akad nikah ijab kabul angkah tukah sudah angkah tukah bibnatif fulanah bintu fulan bimahrin na'am barakalafikum kilo jiram mendahap misalkan kemudian silah lelaki yang menikahkan kobil tu zawajah aw nikah bimahrin madkur nakdan sah sah aku nikahkan putri kufulanah bintu fulan dengan mahar satu kilogram emas kemudian apa lelakinya udah ngomong aku terima pernikahannya sah sah sama saya dohirnya sah gak dohirnya sah tapi kan karena gak tau tujuannya apa gak tau kita tujuannya gak tau kita lihat tujuannya sempurnalah akad nikah tersebut kemudian wadduhul sudah berhubungan badan fadzahir al-akad anahu sahih dohirnya akad nikah ini sahih sudah li'anahu la ya'lam asir na'am ila alimul ghaib dikarenakan tidak ada yang mengataui rahasia kecuali zat yang mengataui perkara ghaib Allah ta'ala maksudnya ya gak kan kita gak tau isi hati orang lainnya kita gak tau kan kadang korina-korina pun cuma diprediksikan ada pun pemastikan sulit nah warakallahu fikum sepertinya itu kita lihat lagi na'am ila alimul ghaib wa shahadah subhanallah ta'ala kecuali zat yang mengataui perkara ghaib dan juga zat yang menjadi saksi Allah ta'ala maksudnya maka hukum-hukum berkaitan selat dunya berjalan sesuai dengan dohirnya selama tidak nampak sesuatu yang berseberangan dengan dohir tersebut jadi kita hukum selatuh dohirnya dulu tapi kalau ternyata nampak sesuatu yang berseberangan dohir tersebut barulah dihukum dengan hukum yang lain kalau seandainya nampak berseberangan dengan dohir tersebut maka diperlakukan dilaksanakan dihukumi sesuai dengan apa yang tutup daripada apa kejelasan tadi itu jadi kalau nampak dengan kejelasan yang lain nampak dengan sesuatu yang jelas tapi yang lain nampak sesuatu yang lain itulah dibangun hukum yang baru tapi kalau dohirnya tidak ada korinah yang lain dohirnya satu dohir yang satu itulah yang dipakai untuk jadikan apa hukum karena ketika menghukumi ketika nampak dohirnya itu kan ada sebabnya untuk menghukumi sesuatu kan ada sebabnya kita lewat artinya apa menghukumi sesuatu itu berputar apa berputar atas sebabnya ada sebabnya enggak alasannya ada atau tidak adanya hukum atau tidak tergantung apa alasan dan sebabnya kita lihat lagi kata beliau ada pun berkaitan masalah akhirat ada pun untuk masalah akhirat tapi yang pertama yang pertama ini tujirah juga bukan tadi tujirah maka hukum-hukum berkaitan masalah dunia diperlakukan diperjalankan sesuai dengan dohirnya ada pun hukum berkaitan masalah akhirat maka diperlakukan dihukumi kembali kepada batin kepada perkara-perkara yang enggak nampak maksudnya bagaimana karena kan niatan ikhlas niatan riyah itu kembali ke perkara batin semuanya diterima amalan atau tidak kembali ke niatnya kan sehingga perkara-perkara itulah yang berkaitan masalah akhirat dia dapat hukuman dapat siksaan dapat balasan berkaitan terhadap niatnya niatan di dalam hati dikarenakan yang terhampu yaumatubla as-sara'ir suatu hari yang dipaparkan semua rahasia-rahasia faham maksudnya nih bang seperti itu jadi perkara ini perkara berkara yang enggak nampak itu urusannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala ada pun perkara yang nampak yang dohir itulah yang jadikan patokan untuk dihukumi suatu perkaraan am kita lihat dikit lagi mas'alatun permasalahin baru mannawat tahlila nafsihah li zawjihah mannawat tahlila nafsihah li zawjihah al-awwal alladhi tolakoha sarasan bian tazawajat akhar fanakadats alaihi li utol li koha hal yasihuh nikahu ha-hada kalau kemarinnya laki-laki kalau kemarin kan mansuwa sekarang mantrinya perhatikan mantrinya ini perhatikan bang ya mantrinya bang sekarang bang mantan istri dia ternyata masih tertarik dengan apa mansuwa mantan suami kan sudah cerai tiga anti tolik masa iddah selesai anti tolik masa iddah selesai anti tolik tolko yang ketiga ini namanya tolak ba'in pisah gitu loh setelah pisah ternyata setiap kali belajang lewat berpapasan berpapasan akhirnya mantri ini tertarik lagi dengan suami yang pertama teman suwa terus bagaimana caranya bisa balik itu kan caranya apa syaratnya syaratnya kan istri harus dinikahi mantri ini harus dinikahi laki-laki lain kemudian dicerahkan ya gak nah tapi kan gak ada cara lain gak ada orang yang nah barakalofikum yang tahu kalau ternyata perempuan ini mau nikah lagi akhirnya perempuan ini bikin siasatnya siasat yang licik tapi ya nah dia nyuruh orang tetangganya paham ya tetangganya itu pak bapak kan masih belum nikah pak masih muda pak tolong mau gak pak dalam waktu sepekan dapat uang tiga juta setengah katanya kata si perempuan tadi mantri tadi kata bapaknya mau aja mau aja apa kerjanya bapak nikahi saya dalam sepekan saja setelah itu dicerahkan pak biar biar nanti saya bisa kembali kepada suami yang pertama jadi ada siasat disitu ya siasat yang licik kata bapaknya siap-siap aja namanya dia juga belum punya istri juga kan nikahlah sepekan setelah sepekan karena udah kesepakatan nanti syarat yang busuk dan itu ya akhirnya lelaki itu mencerahkan perempuan tadi setelah mencerahkan dia bisa balik kepada mansua tadi mantan suami tapi kan yang ini yang laki-laki tadi kan belum punya istri kemudian dia nikah tahlil itu loh tapi kan permintaan si mantri mantan istri tadi itu ini dosa gak? pertama dosa kedua sah gak seperti ini aslinya sah gak seperti ini aslinya gak sah karena ada ketahuan syaratnya kan nah barangallah setelah sepekan cerah akhirnya dia balik kepada suami yang pertama nah ini kita lihat barang siapa atau seorang wanita yang meniatkan dirinya untuk tahlil untuk menghalalkan suami yang pertama yang telah mencerahkan dia cerai tiga yaitu dengan catatan perempuan tersebut menikahi laki-laki lain kemudian apa nah barangallah fikum dia apa dia nah akhirnya cerai dengan suami yang sudah niatan untuk tahlil itu apakah diperbolehkan apakah sah nikahnya ini mahum salabang wal jawab jawabannya annakul jawabannya fihi khilaf ada silang pendapat bayaran ulama antara ulama min hum man kol diantara mereka yang mengatakan man la purkota biyatihi la asara niyatihi barang siapa yang tidak ada apa tidak ada perpisahan dengan sebuah tangannya maka tidak ada pengaruh di dalam niatannya maksudnya apa maksudnya disitu barangallah fikum selama suami yang awal mulanya ingin di nikah wanita itu tahlil ternyata dia tertarik juga tertarik gak mau melepaskan gitu loh sudah terlanjur senang sama perempuan yang perempuan awal mulanya nikah untuk apa tadi tahlil saja tapi ternyata suami yang sekarang yang untuk tahlil senang sama perempuan tadi suruh mencerahkan aku gak mau dia jadi sehingga niatan tadi gak ada pengaruh sama sekali niatan tahlil gak ada pengaruh karena belum terwujudkan belum terwujudkan untuk mencerahkan kita lihat sedangkan perempuan itu kan gak bisa untuk masalah perpisahan ini bukan di tangan dia dia kan bisanya hulu aja tidak ada pengaruh sama sekali untuk niatannya cerai ini kan pihak siapa suami kan kalau suaminya ternyata tertarik gak mau menyerahkan yaudah sulit untuk dia kembali pada suami yang pertama kalau seandainya didurhaka kepada suaminya tadi itu mungkin saja suami tadi mengatakan kamu adalah perempuan anti maksudnya kamu adalah perempuan yang durhaka suami itu masih ada alasan masih ada masih ada ucapan lain tinggallah kamu di rumah keluarga mu sampai kamu kembali kepadaku disini berarti hilanglah tujuan wanita tadi itu karena ternyata suaminya suami yang ini yang untuk tahlil ini ternyata dia gak mau misahkan tapi kan sudah ada semacam semacam niatan wanita tadi kalau mau nikah dengan laki-laki itu tujuannya tetahlil biar bisa kembali kebetulan mansuwa tadi tapi ternyata laki-laki ini senang laki-laki ini senang dengan perempuan tersebut suruh nyerahkan yang gak mau nah malah banyak alasan itu kemudian yaudah kalau gitu pulang dulu kamu ke rumahmu sampai nanti kamu kembali kepadaku lagi jadi untuk misahkan gak mau dia nah laki-laki laki-laki akan tetapi sebagian ulama kalau berkata kalau sampai tingkatan nah barakallahu fikum perempuan tersebut durhakannya mengganggu laki-laki tadi itu mengganggu laki-laki dan juga durhakannya melampaui batasan atau yang semisalnya nah barakallahu fikum kita lihat disini sampai suami tersebut menceraikannya tetap posisinya apa tidak halal untuk suami yang pertama karena apa karena wanita tersebut tujuannya membikin suami itu cerai dengan cara dia menyakitnya mengganggunya paham ya nah barakallahu fikum jadi kalau intinya membikin marah suaminya lah ujung-ujungnya suaminya nyerahkan bukan keinginan suami itu menceraikan awal mulanya suaminya senang masih senang tapi perempuannya karena sudah pokoknya bagaimana caranya aku bisa balik kepada teman suami yang pertama itu bagaimana caranya dia suaminya suaminya di pulang kerja ditutup pintunya kemudian dibikin ngeteh tehnya cuma teh tanpa gula misalkan bikin kopi kopinya masih kering akhirnya intinya apa membikin suami itu marah itu loh paham ya membikin suami itu marah akhirnya diceraikan berarti kan cerainya bukan keinginan suaminya seperti itu tidak halal bagi suami yang pertama kalau terjadi perceraian ini kaedah yang terlewati juga ya dalam bab apa memberikan hukuman perwanita tersebut dengan lawan daripada tujuan dia tujuan dia apa agar halal untuk suami yang pertama tapi karena dia melakukan perkara yang haram belum saatnya dia malah dihukum dengan apa haram untuk kembali kepada suami yang pertama apa kaedahnya barang siapa yang terburu-buru untuk mendapatkan sesuatu sebelum saatnya sebelum waktunya maka dia dihukum dihukum mendapatkan sebaliknya diharamkan mendapatkan sesuatu tersebut jadi ini kan belum saatnya dia buru-buru dengan cara yang haram dari itu nah wahada min babis siyasa syar'iyah nah barangkala fiikum wahada min babis siyasa syar'iyah dan dengan perkara ini ada juga termasuk bab yang siyasa syar'iyah maksudnya bagaimana wa siyasa syar'iyah layi salha khudud sedangkan siyasa yang syar'iyah itu tidak ada batasannya malam tuhalif syar'iyah penting ini dia mau siyasa boleh tapi ingat selama tidak berseberang dengan syariat siyasa syar'iyah itu boleh selama tidak apa berseberangan dengan syariat bahkan siyasa itu diperbolehkan siyasa itu kan politik jadi politik yang syar'iyah itu tidak masalah antum kira-kira wah nanti kalau jam 10 ini anak tidak tidur nanti kalau taklim duhur ngantuk pasti nah antum siyasa berarti anak tidur itu loh namanya siyasa namanya tapi kalau diterjuang kemudian malah main-main kemudian malah tertawa-tertawa kemudian gak tidur akhirnya duhurnya ngantuk dia itu berarti dia tidak pandai main politik siyasa syar'iyah itu penting ya selama tidak apa ini berseberang dengan syariat nah ini perempuan ini perempuan ini ternyata menikah dengan laki-laki tadi tujuannya untuk tahlil itu loh paham ya kemudian terburu-buru karena laki-lakinya gak mencerahkan dia membuat perbuatan-perbuatan yang bikin suaminya marah akhirnya suaminya mencerahkan dihukumlah wanita tadi tidak mendapatkan suaminya yang pertama bina kiri kostiha maksudnya dengan lawan daripada tujuan yang pertama justru diharamkan karena tujuan dan juga keinginan yang paling intinya adalah islah perdamaian sampai-sampai melarang suaminya meminta untuk keroja'ah kembali karena dalam bentuk hardikan hardikan untuk orang yang akhirnya menghantarkan beberapa perkara yang diharamkan karena kalau posisi contohnya taruhlah tolak pertama tolak kedua tolak ketiga itu masing-masing tolakkan ada masa iddahnya pendapat yang roja'ah kemarin masa iddahnya tiga kali apa tiga kali haid kan karena kalau mencerahkan dalam keadaan haid kan gak diperbolehkan namanya tolak tolak bid'i jadi kalau mencerahkan dalam keadaan suci untuk memastikan dia hamil atau tidak kita lihat disini padahal saat itu di zaman rasulullah dan abu bakar ada dua tahun di masa-masa khilafah 6 tolak 3 itu hitung 1 jadi ini perhatikan syahidnya ini tolak 3 dihitung berapa 1 berarti antitolik 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 baru dihitung 1 paham ya ngamitulah ya antitolik salah dihitung 1 juga paham maksudnya ya dihitung 1 nah akhirnya di zaman ulman khatab karena melihat banyak orang yang bermuda-muda cerai kamu tak cerai kan kamu tak cerai kan kamu tak cerai banyak percara yang seperti ini paham ya maka apa maka dihitung langsung gitu loh sebagai bentuk hardikan dihitung hardikan gak boleh balik lagi kamu gak boleh balik lagi lah kan baru tolak 1 untuk hardikan biar orang itu gak bermuda-muda mencari kan istrinya karena tujuan pernikahan apa tujuannya eh mewujudkan apa eh keluarga yang apa apa tujuannya itu maafum insya Allah perhatikan baik-baik kita lihat disini kata beliau yakni kau nerujul liza ujatih anti-talik itu maksudnya adalah apa ucapan seorang suang dari istrinya anti-talik 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 iya kuno tolak wahidah 3 tolak ini dihitung 1 gitu loh kamu ya nah jadi masing-masing tolak itu kan kita lewati ada masa iddahnya 3 kali haid setelah 3 kali haid dia mau lanjut atau tidak kan boleh roja masih kembali boleh tapi kalau nunggu masa datangnya itu nunggu kembalinya itu setelah masa iddah habis nanti nikah baruan itu tapi kalau masih dalam masa iddah ya memang itu suami istri balik gak masalah rujuk lagi gak masalah aneh itu nah kita lihat disini yang mana hal tersebut diharamkan dikarenakan Rasulullah SAW tak sekali sampai kepada beliau bahwasannya ada seseorang atau ada seberapa manusia melakukan hal tersebut kemudian beliau langsung berdiri dan mengatakan apakah Al-Quran dijadikan bahan permainan padahal aku berada di hadapan kalian di depan kalian sampai-sampai ada salah satu dari kaum muslimin minta izin untuk membunuh orang yang menceraikan ini nah menunjukkan bahwasannya apa bahwasannya menjadikan tolak 3 itu dikatakan langsung selesai itu keliru yang benar tolak 3 tadi kalau dalam satu majlis hitung 1 antitolik 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 dihitung berapa 1 antitolik salas dihitung 1 karena apa perceraian itu bukan perkara yang mudah perkara yang sulit berat berat gak berat makanya berat semakin banyak perkara perserian ini di zaman uman khattab ro'a bihikmatihi wasiatatihi kemudian beliau berpandangan dengan hikmahnya beliau dan juga dengan kebijaksanaan beliau dan juga siasat beliau yaitu mengharuskan seorang dengan apa yang dia ucapkan dia makan 3 antitolik 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 udah gak boleh balik kepada istrimu lagi kan baru tolak satu gak ada tujuannya apa untuk menghardik biar orang tidak bermudah-mudahan nah menurutnya sini yaitu disegerakannya apa Bainunah Bainunah itu perpisahan kubro perpisahan yang besar karena langsung dihitung dihitung langsung 3 walaupun sebenarnya dihitung 1 cerai 3 ini termasuk siasat politik yang bijaksana dan bahkan kebanyakan umat ini juga Allah Ta'ala bangkitkan untuk berpendapat seperti pendapat Umar tapi pendapat ini kurang tepat ya maksudnya pendapatnya mengatakan 3 kali cerai antitolik antitolik dihitung langsung itu pendapatnya lemah ini penting catatan ini ya nah ini termasuk yang menunjukkan bahwa saya benarnya jihad beliau tapi ingat-ingat tapi ini ya tapi dalam rangka untuk membuat hukuman jadi kalau tidak banyak orang bercerai ya kembali ke hukum asal 3 cerai dihitung 1 tapi kalau sudah banyak orang bercerai baru lah pakai hukum ini kalau seandainya dibutuhkan baru dilaksanakan kalau tidak demikian kembali ke hukum asal bahwa bawahnya cerai 3 dihitung 1 nah masalah salamat al-afi walhamdulillah al-rahamdulillah al-amin